Mesin plong mata ayam semi otomatis merek Onofa Ate Ketemu lagi dengan saya Oke hari ini saya akan mencoba tutorial untuk mesin plong mata ayam semi otomatis ini Oke disini ada komposisi tempat plongnya Jadi tempat isinya Jadi kita tinggal taruh Tanpa perlu rebat-rebat untuk menaruhnya Oke tanpa lama-lama kita coba Saya akan menggunakan kertas Cara kerjanya kita tinggal memposisikan dimana Tempat untuk kita ngeplong Setelah itu kita hendinya kita turkan Lalu kita tepat Seperti itu Oke seperti ini hasilnya Sangat sempurna Beletannya dan bagian belakangnya juga bagus Oke demikian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu kembali di tutorial-tutorial berikutnya Dan sukses selalu